Halo pemirsa, selamat datang di Zal Motor Channel. Untuk kesempatan kali ini saya akan mengulas salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu Toyota Race 1.0 Turbo GR Sport Matic tahun 2021. Bersama dengan video ini saya juga akan memberikan tips bagaimana cara mencari mobil bekas 1 second yang berkualitas. Yang pertama bebas banjir, kedua bebas nabrak, ketiga kilometernya tidak diturunkan atau di reset. Silahkan tonton video ini sampai habis, semoga bermanfaat bagi yang mencari mobil bekas 1 second. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam mencari mobil bekas. Yang pertama kita bisa pereksa bagian luar ya, jadi kita mulai dari bagian depan atau bagian belakang. Jadi untuk bagian depan atau bagian belakang kita pereksa dudukan dari mobil. Pastikan bahwa dudukan dari mobil itu lurus tidak miring kiri atau ke kanan. Kalau dia posisinya miring kiri atau ke kanan berarti ada permasalahannya di kaki-kaki atau suspensinya. Bisa jadi di shock breakernya atau di pairnya. Terus untuk bodi ada dua hal penting yang perlu kita perhatikan. Yang pertama ini adalah nut ya, nut adalah sambungan atau batasan antara parts dari bodi mobil. Jadi nut kita pereksa, kita pastikan bahwa dia jaraknya presisi antara kiri dan kanan. Terus yang kedua yang perlu kita perhatikan itu adalah di permukaan bodi. Jadi permukaan bodi kita pereksa, pastikan bahwa bayangan dari benda-benda atau objek-objek yang ada di seputar mobil, dia memantulkan bayangan secara lurus tidak bergelombang. Jadi kita kelilingin mobil, kita cek, kita pastikan secara keseluruhan bagian luar atau eksterior mobil oke. Termasuk bagian kaca, lampu-lampu juga kita pereksa semua komponen-komponen yang ada pada luar mobil. Ban velok juga perlu kita pereksa, ini bannya ketebalannya masih 70%. Kita kelilingin mobil, kita cek, kita pastikan kondisi secara keseluruhan masih oke. Ban belakang juga ketebalannya hampir sama, sekitar 70%. 70% lebih, kita kelilingin mobil, kita cek, kita periksa, kita pastikan secara keseluruhan bagian luar masih oke. Ini juga hampir sama ya, jadi ketebalannya rata di 70% lebih. Ini juga kita cek nih. Oke. Setelah kita kelilingin mobil, kita cek, kita pastikan bahwa kondisinya oke, berikutnya coba kita masuk ke dalam mobil. Untuk kuncinya sendiri, ini dia sudah keyless entry dan start stop engine buttonnya, jadi kita bisa buka dari, jadi ini buat munci ya, jadi kita kunci. Oke, dia kebetulan sudah auto retract ya, spionnya, jadi untuk buka pintu bisa dari sini, kita buka, atau kita bisa menggunakan sensor yang ada di sini. Jadi di sini bisa kita tekan nih, eh kita tekan, bukan kita tekan, jadi dia sensor ya, jadi kita sentuh saja, dia sudah auto retract ya, jadi kita buka seperti ini. Oke, sekarang kita coba masuk ke dalam mobil. Pada saat kita masuk ke dalam mobil, yang pertama kali kita periksa itu adalah aroma dari dalam kendaraan. Pastikan bahwa aromanya itu tidak berbau apek atau tidak sedap. Karena apa? Kalau dia berbau apek atau tidak sedap, sebaiknya dihindarin. Karena apa? Karena ada indikasi mobil terkena banjir. Berikutnya yang perlu kita periksa itu adalah di, ini ya, pedal. Jadi pedal kita periksa, pastikan bahwa kondisi pedal dia kehausannya berbanding lurus dengan pemakaian atau kilometer mobil. Berikutnya yang perlu kita periksa juga itu adalah di kolong dashboard. Pastikan bahwa kolong dashboard aman tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur untuk memastikan mobil aman tidak bekas banjir. Terus berikutnya yang perlu kita periksa itu adalah di kolong dari masing-masing jog. Pastikan bahwa kolong masing-masing jog tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur untuk memastikan mobil aman tidak bekas banjir. Berikutnya kita masuk ke dalam. Setelah kita periksa kolong dashboard, kolong jog, oke Pada saat kita masuk ke dalam, coba kita rasakan bagaimana posisi kita duduk Enak atau tidak, nyaman atau tidak Terus habis itu juga kita periksa juga kondisi interior, yaitu dashboard Jadi ini satu persatu juga akan kita lihat di video ini Jadi jangan dilewatkan video ini Terus kita periksa juga di plafon, pastikan bahwa kondisi plafon juga masih oke Terus di jog bagian luar atau di sarung jognya juga kita periksa Ini dia bahannya orisinil bawaan dari Toyotanya Jadi dia bahannya kulit kombinasi dengan fabric atau kain Seperti itu, jadi kondisinya juga masih oke Setelah kita cek dan kita pastikan secara keseluruhan bagian interior sudah oke Berikutnya coba kita nyalakan mobil Sebelum kita nyalakan mobil, sebaiknya kita buka dulu kap mesin Kita periksa bagian atas mesin, bagian bawah mesin, pastikan bahwa tidak ada rembesan Ada pun juga rembesan-rembesan kalau misalnya itu dari packing atau sealnya Untuk penggantiannya biayanya tidak terlalu mahal Jangan lupa kita periksa juga di bagian kolong mobil Pastikan bahwa tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur Untuk memastikan mobil aman tidak bekas banjir Terus di kaki-kaki juga kita periksa pastikan bahwa tidak ada rembesan Ada pun juga rembesan kalau itu berasal dari karet atau sealnya untuk penggantiannya tidak terlalu mahal juga Terus level oli, kondisi oli mesin, terus radiator coolant, kondisi radiator coolant juga kita periksa Pastikan bahwa kondisinya itu masih oke Setelah kita cek secara keseluruhan bagian tersebut berikutnya coba kita nyalakan mobil Untuk disini tombol start stop engine buttonnya Nanti kita juga akan lihat nih ada disini di sebagian kiri setir Sekarang kita coba nyalakan mobil Jadi ini karena keyless entry kita taruh saja disini Oke kita injek rem kita start mobil Pada saat kita start mobil pastikan bahwa nyalanya itu jreng Kenapa? Kalau dia nyalanya tersendat berarti ada kemungkinan permasalahannya bisa jadi di Akinya sudah soak atau dinamo starternya bermasalah Terus untuk getaran mesin bisa kita rasakan dengan kita pegang setir bagaimana getaran mesin Terus dari posisi duduk juga bisa kita rasakan bagaimana getaran mesinnya Pastikan bahwa getaran mesinnya itu minim Walaupun dia 3 silinder tapi dia sudah turbo ya Jadi getarannya juga hampir sama dengan getaran 4 silinder Kalau dia bergetar secara berlebihan berarti ada kemungkinan permasalahannya bisa jadi di Engine mountingnya ya jadi sudah keras atau pecah Jadi perlu diganti atau mesinnya pinjang jadi perlu diservice atau tune up Atau ada hal-hal lain yang menyebabkan mesin bergetar secara berlebihan Berikutnya yang perlu kita perhatikan itu adalah di kilometer Jadi Toyota race ini kilometernya di 34.000 ya 34.000 Terus habis itu disini ada record service Toyota nya ya Toyota sampai terakhir masih ada Dia record service Toyota ya mulai dari baru Terus di bagian sini juga masih ada buku service ini buku service masih ada Cuma buku manualnya mungkin buku manualnya sekarang sudah menggunakan CD ya Jadi disini ada CD nya juga nih Seperti itu oke Oke dalam mencari mobil bekas yang perlu kita periksa Yang pertama itu adalah antara fisik secara kesuruhan mobil Terus kilometernya dengan record record service terakhirnya Pastikan itu sesuai Jangan sampai kita dapat mobil yang ternyata kilometernya sudah diturunkan atau di reset Sekarang kita coba periksa ke bagian mesin Untuk buka cup mesin di bagian sini Ini buat buka cup mesin Terus habis itu disini ada buat buka ini untuk pengisian bensinnya Terus di bagian sini ada tombol buat stability control on dan off ya Terus disini ada cup holder yang posisinya ada di depan kisi-kisi AC Jadi kalau kita nginpen minuman yang dingin kesegarannya bisa bertahan lebih lama Oke sebelum kita ke depan kita periksa dulu door trim Disini ada tombol-tombol ya Jadi disini ada tombol buat pengaturan spion sama retract nya Dia bisa auto retract atau bisa dimatikan autonya Terus disini ada tombol power window untuk dikempat pintunya Lock unlock power window Terus jangan lupa juga jika kita membeli mobil bekas kita periksa Di pinggir-pinggir pintu ini ada sealer Jadi sealer kita periksa kita pastikan bahwa kondisinya juga masih oke Karena apabila sealer pintu ini sudah cacat atau rusak Berarti ada indikasi pintu sudah reparasi atau perbaikan Dan apabila sealer pintu tidak ada berarti ada indikasi pintu sudah gantian Sekarang kita periksa ke bagian mesin Untuk buka kap mesin dia disini agak ke kanan sedikit Jadi kita dorong ke atas Oke Toyota Race ini mengusung mesin 1000 cc Tiga silinder turbo Dengan penggerak roda depan Jadi mesin ini sama persis dengan saudara kembarnya Daihatsu Rocky yang 1000 cc turbo ya Jadi untuk memeriksa mesin masih bagus Kita bisa pertama dengarkan suara mesinnya Pastikan bahwa suara mesinnya halus Ritmenya konstan beraturan Serta getaran mesinnya juga minim Untuk memeriksa mobil yang tidak bekas Nah berak depan kita bisa periksa Di kap mesin ini juga ada sealer Jadi sealer kita periksa Kita pastikan bahwa kondisinya juga masih oke Serta di bagian dalam kap mesin juga kita periksa Pastikan bahwa tidak ada reparasi atau perbaikan Sudah dilengkapi dengan karet Bukan karet ini apa Peredam panas ya Peredam panas pada mesin Terus jangan lupa juga kita periksa di bagian depan Ada besi yang memanjang kita sebut apron Jadi apron kita periksa Terus kita periksa juga di bagian Samping-samping Sasis Pastikan bahwa Kondisinya tidak bekas reparasi atau perbaikan Untuk memastikan mobil aman Tidak bekas nabrak depan Terus kita periksa juga di komponen-komponen Metal yang ada pada mesin Dan di tempat-tempat yang sulit Atau susah untuk dibersihkan Pastikan bahwa tidak ada karat Atau sisa-sisa lumpur Untuk memastikan mobil aman Tidak bekas Banjir Fan listrik juga kita periksa Pastikan bahwa Perputarannya masih normal Oke Setelah kita cek bagian mesin Sekarang kita tutup Oke Bagi yang mencari mobil crossover Dengan kapasitas 5 penumpang Yang terkenal Toyota ya Jadi dia Perawatannya mudah Simple Murah Hampir semua bengkel bisa menanganinnya Dealer Toyota pun juga Ada tersebar di mana-mana Di seluruh Indonesia Terus bentuknya juga stylish Bentuknya juga stylish Dan Toyota sekarang juga sudah berani Bikin bentuk-bentuk yang Apa di luar Out of the box Seperti itu Mungkin Toyota Race ini menjadi pilihan yang dapat dipertimbangkan Sekarang kita coba periksa di bagian belakang Jadi bagian belakang Coba Saya masuk ke dalam Oke Saya tingginya 174 cm Joknya ini juga cukup empuk Terus ini posisi mengemudi saya Masih ada legroom yang cukup luas Untuk headroomnya sendiri juga masih cukup luas ya Seperti itu Di jok baris ke Dua Dia cuma dua baris sih Jadi di jok bagian Apa namanya Bagian Belakang Ini Bisa duduk Tiga penumpang Ada tiga senderian kepala Yang bisa diatur level ketinggiannya Terus sudah dilengkapi dengan isofik juga nih Isofik Terus senderian tangan belum ada Seat belt tiga titik Ada tiga Satu Dua Dan di tengahnya tiga Terus jok bisa dilipat ke belakang Eh ke belakang Kedepan Dengan lipatan ini Empat puluh persen 60 persen ya Seperti itu Terus di bagian belakang sendiri Disini ada Handle tangan Ada lampu baca Di bagian tengah sini Terus di bagian bawah sini Ada cup holder Terus kantong penyimpanan Disini Oh disini gak ada Sama disini ada Ini ya USB Colokan USB ya Colokan USB di bagian sini Oke Terus kita ke bagian sini Disini juga ada Cup holder Terus sudah dilengkapin dengan Child lock Pengoperasiannya dengan jari Terus Jangan lupa kita periksa juga Sealer Pada pinggir-pinggir pintu Pastikan bahwa Kondisinya juga Masih oke Oke kita lanjut Di bagian atas Disini ada Antena Shark fin Terus Untuk bagian belakang sendiri Disini Ada Ini spoiler Kayaknya menyatu ya Disini ada lampu rem Kaca Belum dilengkapin dengan defogger Tapi disini udah ada Ini Apa namanya tuh Wiper belakang Ada kamera mundur Sensor parkir Ada Dua Terus Sekarang kita coba Pereksa ya Kita pereksa Bagasi Sebelum kita lihat Bagasinya Kita pereksa juga Pintu bagasi Pastikan bahwa Sealer pada pintu bagasi Itu masih oke Terus di bagian Tulangan-tulangan Pintu juga kita pereksa Pastikan bahwa Tidak ada reparasi Atau perbaikan Untuk memastikan Mobil aman Tidak bekas Nabrak Belakang Ini space bagasinya Cukup besar Disini ada Lampu juga Buat lampu bagasi Disini ada tempat Buat Ini ya Apa Oh ada tempat Penyimpanan disini Ada tempat penyimpanan Terus Di bagian Sini Oh Kosong Terus Untuk mendapat bagasi Yang lebih besar Ini jok Baris Keduanya Di belakangnya Bisa kita lipat ya Untuk dapat space bagasi Yang lebih besar Di bagian bawah sini Ada ban Cadangan Full size Dengan velg Yang sama Terus disini Juga bisa kita Pereksa nih Bagian Dalam Pastikan bahwa Tidak ada reparasi Atau perbaikan Untuk memastikan Mobil aman Tidak bekas Nabrak belakang Serta di bagian tempat Ban cadangan Juga kita Pereksa Pastikan bahwa Tidak ada Karat Atau sisa-sisa lumpur Untuk memastikan Mobil aman Tidak bekas Banjir Oke Bagian bagasi Sudah kita Pereksa Sekarang kita lanjut Bagian samping Pengisian bensin Ada di Sebelah kiri Terus Sekarang kita Pereksa lagi Di door trim Untuk door trim Kondisi juga Masih oke Terus Ini Chat lock nya Siler pintu Juga kita Pereksa Pastikan bahwa Kondisinya juga Masih oke Ini tampilan Bagian belakang Oke Sekarang kita lanjut Kita pereksa Bagian Door trim Depan Penumpang Kondisinya juga Masih oke Terus Disini juga Siler pintu Juga kita Pereksa Pastikan bahwa Kondisinya juga Masih oke Ini tampilan Bagian depan Sini Oke Dashboard Nanti kita Pereksa Bagian Satu persatu Dari dashboard Oke Sekarang kita masuk Kita pereksa Kita mulai Dari bagian sini Disini Cluster speedometernya Dia Sudah digital Sudah digital Terus di bagian sini Ada pengaturan Buat Ini Lampu ya Jadi disini ada Lampu besar Lampu kecil Lampu dim Lampu sen Lampu fog lamp Serta di bagian sini Ada pengaturan Buat wiper Depan belakang Serta air wiper Depan belakang Terus di bagian sini Ada pengaturan Buat Dia sudah Triponic Dan sudah Pedal shift ya Jadi ini Pengaturan Pedal shiftnya Jadi ada Minus Ada plus Terus Untuk Setirnya sendiri Masih bagus Kulit jeruknya Kulit jeruknya Juga masih oke Disini dia Di retrim Jadi bukan Ini ya Bukan soft touch Karet Terus Di bagian sini Ada pengaturan Buat Disini ada Buat MID Eh ini Buat ini ya Buat MID nya Buat Audio Disini juga Buat audio Disini sudah Dilengkapi dengan Airbag Terus Ada tombol Klakson Terus Dia sudah Coba kita Lihat Ini sudah Dia tilt ya Tapi belum Teleskopik Seperti itu Oke Terus Di bagian sini Ada LCD TV Audio nya Kondisi Juga masih oke Ini bawaan Dari Toyota nya Terus Ini kisi-kisi AC AC juga kita Cek Masih dingin Ada Tombol lampu Hazard Terus Untuk AC nya Ini sudah Digital Jadi sudah Digital Disini ada Pengaturan buat Kecepatan Angin AC Ini buat AC Mati nyala Jadi angin Saja Disini ada Ventilasi luar Dalam Disini buat Mati AC secara Keseluruhan Disini ada Auto climate Control Terus disini ada Pengaturan Temperatur Ya Temperatur Terus Sama Disini Tombol Start stop Engine button Di bagian bawah Sini ada Power outlet 12 volt Ada colokan USB Terus Habis itu Ada tempat penyimpanan Terbuka Tuas Matic nya Sudah Triptonic Terus Di bagian sini Ada Handle Rem tangan Kunci seatbelt Di kunci seatbelt Juga kita periksa Kalau ada Karat Atau sisa Selumpur Berarti ada Indikasi mobil Terkena banjir Ini ada tempat Buat bisa Naruh handphone Terus ada Konsol tengah Tertutup Terus di bagian sini Sudah dilengkapi Dengan airbag Bagian penumpang Depan Terus Kisi-kisi AC Cup holder Lagi ada disini nih Jadi minuman dingin Kesegarannya Bisa lebih Bertahan lebih lama Oke disini ada Laci penyimpanan Tertutup Cup holder Ada dua Tempat penyimpanan Terbuka Terus di bagian atas Sini ada Handle tangan Modelnya Model retract Terus Sun visor Ada tutupnya Cermin dan tutupnya Spion tengah Sudah bisa diatur Level kesilauannya Secara manual Disini ada Indikator Kalau bagian belakang Tidak pakai seatbelt Terus ada Lampu baca Terus di bagian sini Ada Sun visor Bagian supir Ada tempat Buat nyilip-nyilipin Dokumen Atau kartu Kecil Disini ada Apa Cermin Dan ada tutupnya Juga Terus di bagian Door trim Supir Ada Disini Ada cup holder Dua tempat penyimpanan Terbuka Oke Mungkin ini saja Ulasan saya Mengenai salah satu Stok yang ada di showroom kami Yaitu Toyota Race 1,0 Turbo GR Sport Matic Tahun 2021 Apabila berminat Silahkan hubungi Zalmotor Nomor telepon Alamat Deskripsi mobil Harga Saya cantumkan Di keterangan Video ini Pembeliannya Bisa dengan cash Bisa Kredit Bisa atau tuker tambah Bisa Ada rekanan kami Juga bisa Melayani kredit Dengan sistem syariah Serta Jangan lupa juga Jika kita Membeli mobil bekas Sebelum kita Tentukan pilihan Sebaiknya kita Test drive dulu Mobil Karena Karena dengan test drive Kita bisa melihat Dan merasakan Kualitas mobil Mulai dari Rasa berkendaranya Enak atau tidak Cocok tidak Dengan yang kita inginkan Performa mesinnya Masih oke Tidak Kaki-kakinya Masih nyaman atau tidak Power steeringnya Pengeremannya Maticnya Masih responsif atau tidak Perpindahannya Masih halus atau tidak Bisa kita rasakan Dengan kita test drive Zal Motor sendiri Terletak di pusat otomotif Sentra Harapan Atau dikenal Dengan PUSH Atau POS ya Jadi memiliki area Parkir yang luas Jadi kita bisa Bebas puas Untuk test drive mobil Oke Mungkin sekian video Dari saya Apabila menyukai Silahkan tekan Tombol jempol Jangan lupa Subscribe juga Di Zal Motor Channel Klik juga lonceng Notifikasinya Bagi yang belum Agar dapat info Video terbaru Serta stok-stok terbaru kami Serta jangan lupa juga Follow di sosmed kami Ada di Facebook Instagram TikTok Twitter Atau YouTube Serta Thread Zal Motor Channel Serta di akhir video ini Saya juga akan mencantumkan Playlist mengenai Stok yang tersedia Playlist mengenai Beberapa video Mobil-mobil Toyota yang lain Serta playlist mengenai Beberapa video tips Dalam mencari Mobil bekas Satu second Oke terima kasih Semoga video bermanfaat Jangan lupa Komentarnya Serta di share Atau dibagikan Ke keluarga Kerabat Saudara Teman-teman Siapapun juga Yang sedang mencari Mobil bekas Satu second Oke terima kasih Dan sampai jumpa lagi Terima kasih